Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkata Selamat malam Madinah Bodhidaya Perkutut Putih merupakan Perkutut Legendai Legendai yang Dipelihara oleh para raja-raja Dari zaman kerajaan Maja Pahit dan kerajaan Mataram Dipelihara oleh Para raja-raja karena mempunyai Nilai majisi yang sangat Istimewa Dan sangat sakral di zamannya Dan dapat menaikkan Satu sosial sang pemilik Putut Putih kalau dihadapkan Dengan cahaya atau dijemur Berkasi cahaya itu akan memantulkan Cahaya yang berkiruan Dan dapat Seperti memantul Inilah yang dinamakan Dengan tembus Atau yang juga disebut dengan Mustikaneng Manuk Atau juga disebut dengan Mata Merah Delima Dan daerah yang sering muncul Perkutut Putih adalah Bali, Gelora, Cepu, Madura, dan Tuban Venema ini sering muncul dalam rentan waktu 2-8 tahun Dan di dalam wilayah itu Belum tentu ada Burung Perkutut Putih 2 atau lebih Berkutut Putih Kalau ingin mendapatkannya harus melalui ritual Dan lain sebagainya Karena Perkutut Putih Menilai nilai yang sangat Majis Sangat istimewa Perkutut Putih atau Perkutut Albino Merupakan sebuah fenomena Alam yang sangat Langka Perkutut Putih ini diduga Karena persilangan Antara sesama Saudara Atau Perkawinan Saudara Perkutut Putih Dapat dibiarkan dengan Dalam beberapa hal Yaitu Perkutut Putih Namun warna paru Kaki Dan warna mata gelap Dan Perkutut Putih Lurik atau kapas Mata, paru, kaki, kuku, kaki Dan mata merah Jenis Mata juga dibiarkan dengan Dua hal Yaitu Mata merah tembus Dan mata merah Yang biasa Perkutut Putih Biasanya Berbadan kecil Suara Kecil Jarang Bunyi Mata sedikit Menonjol Dan selaput Mata yang melingkar Berwarna putih Terima kasih telah menonton Video saya Semoga selalu Sehat selalu Jangan lupa Berdoa dan berusaha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton